Hai enggak tahu kotor dimana ide Hai ngasih tadi dijual lagi jual enggak tahu pempel pempek kukuk baru datang habis dari ini kediaman kayaknya terlalu terbuka haa, itu mana? aku mau jatuh, aku sihat ya, aku lihat tau kamu lihat itu kamu lihat itu aku mau panggung ay, ngapain dulu deh ay, tuang tuang, tuang tangguh aja, pen selamat menikmati 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 kejadiannya di pati ya, mobil rentalnya dicuri, ya sama orang sono, terus mau diambil, itu yakimah dikepukti nampil pati, mobil dikepukti, tapi itu oknum ya, nggak semua orang dikepukti, dia sesatai begitu, bener-bener jahan. Apakah ini? Jadi apa kan? Dengan posisi 6-9, nah posisi saling mengisap. Waduk, waduk, eh kucocok. Apa disadar nggak, sekarang gue satu hari bisa habis 4 botol tepuk, kadang lepukusnya, siap-siap 2-2-5 cuci darah, nah gula diambil atas, itu nggak bikin abutasi, bukan setahun ya. Gula itu lebih berbahaya daripada ronokok, ronokok juga bahaya. Cuma gula juga nggak kalah bahayanya, gue bener-bener minum air putih, satu hari lebih bener. Kalau mau minum, minum nggak mas-mask-mask, angin, apakah jangan lancong kokoh juga. Pusisi depan klutik gimana, angir? 3 meter, Pak, coba. Ini kenapa best tinggi? Mungkin khawatir nggak, ya sama biduannya ya, aku ini tarik-tarik itu sama penontonnya. Udah tadi saya pakai toksis saja, ini pakai bambu, kurang gigi apa lagi, coba. Suka musik, kok kena. Kok itu maaf, anjay. Oh ini masing-masingan nih Inilah perlunya bunda-bunda ketika anak masih kecil dan wanita Perlu diajak cek kesehatan Coba cacing, kayak gini Manfaat skill ya, gak ada manfaatnya Sama kayak pacaran, pacaran gak ada fungsi ya Tapi enak gak, bahagia-bahagia Iya sama kayak mereka, mungkin masing-masing gak ada fungsinya Kita lihat mungkin enak bahagia Ini enak, kayak gue bilang, kayak pacaran Gak ada gunanya pacaran, tapi bahagia Enak, bisa cuman, spokan Oke, guys, stick Sebelum mulai, kasih kata-kata hari ini dulu dong, Bang Budin Editor Jalan terindah dari kehidupan adalah mensyukuri Apa yang telah kita jalani setiap hari tanpa ada penyesalan diri Kelar, oke, akan kita balas kata-kata hari ini Buat Bang Cicaka X dan Sobat Nova semua Tambah umur, tambah menua, mukanya jadi mirip kayak gerandong Buat Sobat Nova semua, kasih kata-kata hari ini juga dong Halo Sobat Nova, selamat datang di Nova Kembali lagi bersama saya, Manang Tobi Yang kali ini akan membawakan film baru berjudul Boy Gillsworth Yang dirilis pada tahun 2024 Berlatar di Afrika Selatan, film ini menceritakan Tangan seorang wajil yatim piatu yang ingin membantai pemimpin diktator Dan antek-anteknya, demi membalas kematian keluarganya Menariknya, film ini menggabungkan ide dari film Zonwid Dan Game Street Fighter ke dalam ceritanya Ditambah lagi, film ini dipintangi oleh Kang Yayang Ruhian Yang juga menjadi salah satu choreographer khusus untuk teknik silat Dan saya jamin film ini pasti akan sangat menghibur dan beradrenalin So, tanpa lama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anuan-anuan kalian semua Mari kita nopar, dan inilah Boy Gillsworth Hilda Van Derkoyne took it from us Tristan Jones-Fish just right here, aren't you? We call it? The colleague Film dimulai dengan sebuah adegan mencengangkan Timana seorang diktator bernama Hilda Van Derkoyne sedang membantai warganya sendiri Namun, antara bagaimana seorang bocil berhasil selamat dari pembantayan tersebut Dan tentunya dia adalah tokoh pertama di film ini Siapa lagi, kalau bukan Boy Sejak selamat dari pembantayan, dia tinggal bersama seorang pria gondrong yang dikenal dengan nama Shaman alias Dukun Yang diberangkan oleh aktor gerget, yaitu Kali Yayang Ruhian alias Netto Dan menurut rumor yang beredar, dia merupakan ahli bela diri asal Indonesia Yang meratau ke Afrika Selatan ketika dunia mengalami krisis ahlak dan ekonomi Sayangnya, negara ini juga dikuasai oleh diktator keji seperti Hilda Yang jauh lebih kejam daripada Kim Jong-un dan Hitler Merasa jengah dengan keadaan ini, dia pun membantu Boy untuk balas dendam kepada diktator tersebut Dan tentu saja, dia akan melatihnya sampai jadi petarung terkuat di dunia Oleh sebab itu, dia mulai membiasakan Boy untuk berlatih secara ekstrim Mulai dari menyuruhnya makan kecoa sampai menguburnya hidup-hidup Selain latihan, dia juga mempelajari kamus khasa Inggris lengkap 999 triliun kata Agar tetap bisa berkomunikasi dengan orang di luar hutan Dari kata, Boy menerita pisau dan tidak bisa mengenaratkan siksaan Hilda Kalau tidak mau, dia juga harus bisa mengenaratkan Aku jadi ingat Waktu dulu guys Sudah dulu belajar, belajar, banyak-banyak 800 Karena 30.000 kata Berhari, mandak bus Ini sih, jadi datang besok ya Ini bawa bantung-bantung bus Kemudian kita alas Selamat menikmati Silalan menikmati selamat 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 menikmati berabat selamat menikmati 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 berarti kamu coba jadi balistana 1 tahun dengan gaji 3 juta, teman berapa itu kumul 30 juta lebih dikit, dipotong-potong omkos lu, balik-balik jalan produk, jasa jualan, jualan dan jualan, jualan jualan, jualan dan jualan, jualan dan jualan. Jadi lo tau, kalo mau mau make quick money, yauswain sudah money. sales lo pas ya nggak ada gak ada skill lain kecuali skill untuk jualan kayak tapi kok du Santi kita cuma khas skills要 vorne dan udah 그건 ini satu atau dua orang ini kalau gue bahas secara video khusus itu komunikasi yang efektif ya skill apa hubungannya yang berjualan? dan yang ketiga adalah skill problem solving di dalam sales ini sendiri komunikasi yang efektif, building relationship komunikasi itu penting, karena produk lu lu mau jadi software yang nama satu di dunia, lu bisa bikin enterprise yang berpaling paling bagus, tapi kalau lu gak bisa jualan dan lu gak bisa berkomunikasi secara efektif lu punya produk itu ke masyarakat, ya orang akan tergulih sama yang build lu harus bisa jadi pendengar yang handal kalau lu lihat ya, misalnya sales di mall, sales paling sederhana misalnya di mall, sales gym lu tahu, dia langsung kayak itu udah pasi orang ya, apasih lu makanya mereka cuma bisa di sales gym, gak pernah bisa naik level, karena mereka gak paham fundamental pertamanya, lu untuk jadi sales yang jago lu bukan yang paling jago baca, tapi lu paling jago dengar, komunikasi yang efektif bukan tentang apa yang lu omongin, tapi apa yang lu dengar, dan lu pakai informasi yang mereka kasih ke lu sebagai senjata mereka, yang harusnya gini ini gak ada yang sampai level disini, salesnya, karena mereka gak pernah kayak gitu mereka gak pernah 200 sehari call calling, mereka gak do the reps kalau gua ibarat berusi tendangan satu kali, udah sejuta kali sales yang paling jago itu tahu, ya kebutuhan customer-nya apa, dia adaptif dalam bicara jadi dia bisa tahu, kira-kira ini customer-nya ini sukanya kemana, ya ciri khasnya seperti apa, kalau orang tua itu lebih kemana anak muda lebih kemana, mereka gak form dengan yang sama, mereka gak sales yang apa, itu tuh gak bakal lakulah itu lu sok-sok jadi sales yang orang semua benci sales yang aku itu dengerin, kalau lu kesak customer-nya apa dia beneran ada problem gak dan dia gak masak ya, dia bukan masak cuma whatsapp-whatsappin aja di rumah-rumah-rumah-rumah, ada kebutuhannya gak customer-nya sebelum ditawarin, lu harus bisa pasang topeng ya, kurang-kurang ninja bunglon, jadi kalau udah pasang topeng ya, lu tahu gitu loh lu kayak bunglon, siap untuk berubah, dia ngomong apa, lu pakai kata-katanya untuk balikin ke dia, dia ngomong apa, pakai kata-katanya itu kayak kungfu gitu, tapi pertama untuk lu bisa tahu dia maunya apa, ya lu harus bisa dengar, karena Baffet bilang skill utama dia ya, contoh Baffet tuh apakah seorang sales, seorang sales, salesnya apa kan ya investor kalian jangan salah, dia tuh dapat uang paling besar dari kalian beli ini sahamnya kalian sih gak mungkin mampu di sahamnya ya, karena tiga-tiga lebih, tapi ya ini kalian mampu ya, Baffet tuh jualan, jualan setiap tahun sahamnya dia sahamnya itu gak pernah bagi dividen, dia bikin annual meeting sama calon di banter ya, sekarang udah gak ada, dia jualan disitu tentang performa perusahaannya, itu form of effective communication kalau kalian direktur-direktur misalnya, Bang BCA itu dia punya investor relation-nya, mereka bikin RPS, itu semua effective communication untuk jualin saham perusahaannya, ya, semua orang di lu itu komunikasi efektif itu paling effective, kalau bisa gabungin apa yang kesalahan mereka dan kemauan mereka dengan storytelling yang baik, ketika lu bisa bawa itu, lu bisa bawa dia ke alur cerita lu mau kemana, jadi lu harus tahu, komunikasi efektif itu seperti apa, bagaimana cara mendengarkan nah ini gak bisa jari kalau dia bilang, oh cara komunikasi efektif begini, enggak ya jadi ini based on reps, lu sering jualan, lu akan tahu orang itu seperti apa, nah yang kedua ini pentingnya, building relationship ini yang banyak gak dilakukan, ya, sama orang-orang, simple nih misalnya contoh ya, gue gak salah jadi barang, misalnya komputer nih, contoh ya, orang jualin gue komputer orang jualin gue komputer, misalnya dia jualin dia gak peduli lagi, nah apa itu building relationship itu enggak, justru ya, gue dalam pahaman gue jualan, gue selalu dapet customer banyak itu udah di customer sebelumnya, bingungan seterhana ya, lu setiap jualan, kalau misalnya lu jual produk lu ya, lu jualin komputer, misalnya jualin komputer setelah lu jual komputer, lu tanya orang ya, lu tanya, kok ini ada apa gak yang kurang, ada bisa saya bantu gak, atau bisa saya pasang gak, apa added value lu bisa kasih, biar gak cuma main di perang harga gitu apa added value lu sebagai sales lu, contoh, property property is fucking commodity, misalnya gue punya gedung gitu kan, gue punya gedung di Sudirman, ada perusahaan misalnya tiktok datang ke gue, tiktok datang ke gue, pengen sewa nih, wah gue sewa 20 lantai itu, 7 lantai nah, perbedaannya gedung gue sama gedung yang lain, karena lu jualan selalu cari pahaman gue, added value nya apa, oh gedung gue tuh ada yang artinya gedung gue tuh bisa lewat busway, jadi itu yang kalian harus pikirin apa added value gue dibanding orang lain, jangan cuma kalian tuh wah, habis jualan tinggal gitu, added value itu dibangun dari lu building sebuah relationship sama customer lu, jadi dengan lu building relationship, lu build trust, lu bisa tanya setelah itu, kok mungkin ada gak teman koko yang butuh komputer lagi, kayak gini oh ada tuh, ada si James tuh, si James kayaknya butuh komputer buat kantornya 20, 20 BC, lu dapet customer lagi dan lu, iya, jualan, jualan, terus lu gak biopolisnya jadi pahit juga, habis service misalnya, otomrafi wedding wasnya dengan hasilnya, sorry kalau ada yang salah, kalau misalnya ada yang bisa diperbaiki, pasti tau ya dalam service aku gitu ada gak mungkin temen yang dalam waktu dekat tuh, atau mungkin ya 6 bulan lagi yang wedding mungkin, oh ini sini wedding nih, gue itu di happy, dia kan dari farm lu, paling kuat adalah worth of mall, ya dalam bisnis, jadi orang banyak yang ngajarin ini kalau kalian bisa bandingin pebisnis yang dalam bisnis yang bodoh itu gampang gue itu jago yang iklan, gue jago sekali facebook ads dan teman-temannya soalnya gue tau, itu diminishing return, maksudnya apa, ketika lu pake ads ya itu kan terus pake mahal, karena kompetisi kapitalisme kompetisi makin mahal, jadi kalau orang aja, oh kalian tuh jualan harus pake ikan gitu, itu pasti bodoh dan biskimana, jualan tuh pake namanya worth of mall mulut ke mulut, mulut ke mulut ini pada mata 2, ketika lu bisa building relationship dan building class yang baik, mulut ke mulut ini bisa jadi wah lu bisa 1 jadi 3, 3 jadi 5, 5 jadi 10, tapi kalau misalnya ini jelek sama, 1 jadi 3, 3 jadi 5 jadi 10 juga, ya oh dia bangsat ya, dan kalian perhatikan kan, di oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati